assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys ketemu lagi bersama videonya oraji channel oke guys hari ini oraji channel lagi sambung lagi di proyek yang sebelah yang ada di desa leran wetan ya guys ini adalah penyambungan untuk membuat atap daripada dakcar dan sekarang masih proses pembuatan balok untuk daripada kerangka dakcar nantinya tapi disini baloknya akan dipikin dulu dan dicari ya guys jika semua balok tepi-tepi ini sudah jadi nanti baru dipasang rangka kayu untuk menumpang daripada plywood dan hernes ya guys untuk pembuatan dari besi ini langsung nanti besinya menggunakan besi BRC yang sudah dari pabrik ya guys oke guys lanjut oh ya guys ini adalah seperti dalam awal pembuatan fondasi bawah ini tetap menggunakan besi campuran ya guys yaitu 8 campur 10 disini untuk balok tepi juga balok tengah ini juga menggunakan besi yang sama yaitu 10 mm x 8 mm ya guys dan disini tidak langsung untuk tiang penyangga dari balok ini nggak langsung dari bawah guys kenapa karena ini bawah adalah lorong ataupun tempat untuk keluar masuknya kendaraan pengangkut air ya guys jadi disini kita harus membuat bagaimana caranya agar balok ini bisa terpasang dan bahwa orang ataupun kendaraan masih bisa lalu lalang di bawahnya ya guys oke guys lanjut oh ya guys dan untuk besi yang tepi bagian dinding yang pas dengan rumah ini untuk penyambungan balok dari yang sudah siap sampai keluar yang belum siap ini dia besar balok adalah 40 ya guys jadi nanti jadinya memang untuk baloknya jadi adalah 40 jadi nanti dipotong untuk lantainya 5 cm jadi semua nanti jadi 35 siap ya guys untuk baloknya dan besinya ini selain diikat di tepi-tepi dinding juga dikasih tautan dibor ke dalam ya guys ke dalam dinding selepas itu di welding ataupun tilas ya guys biar nanti dia kokoh dan kuat tahan bisa nempel di dindingnya oke guys lanjut oke guys lanjut oke guys Nah untuk area keluasan ini adalah lebar 3 meter 20 ya guys Dengan panjang 8 meter sampai 9 meter lebih ya guys Oke guys lanjut Nah guys setelah pemasangan besi semua sudah siap Dan ini balok yang sudah siap dicor Dan sekarang membuat kerangka untuk bagian pemasangan darknya ya guys Yaitu pemasangan triplex ataupun plywood Sebagai penyangka dark char ya guys Nanti atasnya akan dipasang besi harness ya guys Yang sudah siap dari pabrikan ya guys Oke guys lanjut Oh ya guys oke semoga bisa menambah wawasan buat teman-teman Setidaknya bisa menambah wawasan ataupun bermanfaat ya guys Jika dirasa bermanfaat jangan lupa untuk subscribe like share and comment ya guys Dan akan saya lanjut di video selanjutnya Di video yang akan datang ya guys See you again Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax